oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel saya Rizky Speed jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan share oke kali ini sebelumnya akhir-akhir ini jarang vlog karena kamera saya kemarin habis jatuh jadinya rusak, kancur oke, langsung aja kali ini kita review motor jupiter emic punya saya style road race ya ala-ala road race yang pertama kita review dari atas yang ini saya pakai totok buta terus pakai stang RZR lebih kuat ya kalau stang RZR kan dalamnya ini besi kosong ya pipa kosong kalau ini pipa ada isinya dalamnya terus kopling ini pakai standar kopling handle nya pakai standar masih standar cuma kita ganti sama pair TDR dan campus kopling TDR terus pengereman depan juga masih standar kita ganti pakai gas kita pakai ganti pakai dayona merk dayona dayona ya terus bawah ini gak ada nomor pelatnya jangan ditiru ya buat kalian jangan ditiru ya kebawah ini ini saya pakai sparkboard sparkboard depan jupiter Z1 ya orang-orang sih ini punya jupiter Z1 jadi buat kalian yang pengen motor jupiter emic pakai sparkboard Z1 gampang sekali caranya yang pertama kita coak bagian ini bagian atas ini biar kita masuk terus ini saya masih pakai segitiga orijupiter emic ya ini kita cuma kaitan dua baut saja ini sama ini terus kalau mau lebih kencang pakai tali ripet disini ya ya terus bawah shocknya shock masih bentuk standar bawaan pabrik cuma kitar bone artinya bone itu biar akselerasinya tambah enak wah empuk terus velg velg depan masih pakai standar cuma saya set ganti warna gold disini saya pasangnya anti crash kemarin ini terpasangi bodi jadi terpasang ini band depan band depan pakai Corsa Diablo besok ukuran 90 80 ini rekomen banget buat kalian nih yang suka cornering cuma harganya lumayan terus piringan piringan depan mark apa ya ukuran bro nah ini mark kwekw lah yang harganya murah sekitar 100 ribuan pengereman juga masih standar terus ini saya tambahin stabilisasi seteng ya kalau buat nikong lebih stabil lebih enak ini bisa di klik ada beberapa mode bisa diputer ya ini mode paling ringan ya kalau kita puter ke kanan sampai mentok ini paling ball ya ini nanti stylenya kenceng terserah kalian kalau mau pakai pilih yang mana enaknya kalian aja oke terus kita ke bagian mesin mesin saya masih standar ya standar standar cuma kita pakai karbu CDI eh karbu CDI sorry sorry karbu PE28 sama CDI CD nya diganti pakai punya racing terus kenal pot kenal pot masih kenal pot ini outnya ukuran 30 mili kalau masalah terus outnya yang dari disana 50 ini full last charging stainless barang stainless ya nah ini ada mereknya mp2muffler kalau kalian mau pesen mau ingin pengen nalpot kayak gini kalian bisa pesen di instagramnya mp2muffler cek aja mp2muffler oke terus selanjutnya ini underbone pakai RC3 Dural ya anti patah Alhamdulillah selama ini kalau crash Alhamdulillah nggak patah nggak pengkok ya pengreman belakang masih standar pakai cakram kepala babi juga masih standar ya tiringan juga masih standar terus velg belakang velg belakang pakai jari-jari cincin ini lingkarannya kalau nggak salah mereknya TK Excel tromol apa ya TDR kalau nggak salah terus jari-jari juga pakai TDR oh ban juga pakai Corsa Diablo rosor harganya lumayan kalau di berubah lingga di kalian kalau mau beli di Mayong tim Mayong Racing Team cak ajai instagramnya at Mayong Racing Team harganya lumayan 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 murah sih ya kalau dibandingkan dari rakyat lain 425 kurang 90 per 80 terus pakpor belakang saya potong oke terus gear 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 saya pakai Triple S ya 632 428 rantai masih standar ya ini juga ini pakai DRC3 sama mainnya bekas crash terus proses lain lagi kita rupa pakai yang kayak gini kalian bisa lihat sendiri ini bentuknya oke mungkin segitu aja ya review nya ya kurang lebihnya kayak gitu kalian kalian buat kalian jangan tiru-tiru seperti saya ya jangan ditiru lah ini nggak ada platompernya nggak ada nggak ada sepion nggak ada lampu nggak ada pokoknya jangan ditiru lah kalau kalian bentar kalau kalian ikut-ikut dibawa ke jalan umum nanti kena tilang repot kalau saya biasanya tak bawa cuma lihat-lihat kondisi ya kalau ada tilangan ya kita saya channel alternatif oke jangan lupa follow instagram saya riski speed riski underscore speed underscore speed insana sini minggu depan mau turun latihan di core core buntur darjono perubah lingga oke apalagi ya mungkin udah cukup segitu aja oh iya cok belakang kita papas kasih dapat cepar mungkin segitu aja oke terimakasih jangan lupa subscribe like komen dan share oke terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih 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 terimakasih